Intro Apa yang kamu lakukan kakak? Intro Kakak, kakak masih hidup? Maafkan aku kakak Karena aku sudah menyerang Aku tidak akan pernah maafkanmu Karena kamu mencoba untuk membunahku Aku terpaksa melakukannya Aku harus bertahan dari seranganmu kakak Pasar pempual Sekarang waktunya aku membalasmu Sebentar kakak Jurus apa yang kakak undangkan ketika melawanmu Aku belum pernah melihat jurus itu kakak Kamu tidak perlu tahu Kakak, kakak, sudah Aku mohon jangan berkelahi seperti ini Bukankah kakak Kamadano sudah meminta maaf? Lepaskan tanganmu Biar aku menghajarnya Silahkan kakak Kalau itu kehendakmu Aku bersedia Baik Angger Tui Pangga Bibi mohon Maafkan adekmu Angger Tui Pangga Jangan berkelahi terus Bukankah Ini pesan Doronyai Pada kalian berdua Ayo sekarang kalian berdamai Ayo Aku akan menggunakan cara lain untuk menyingkirkan Kamadano Tapi sekarang Baiklah Aku akan pura-pura memaafkan Kamadano Romo minta permusuhan ini diakhiri Ingat Pesan terakhir ibu Ayo Angger Maafkan kesalahan adekmu Ayo Baik Tidak mungkin Raden Diyawijaya Adalah seorang yang terhormat Dia tidak akan pernah melakukan tindakan bejat Seperti yang kau katakan tadi Pantas saja kau membelanya Karena dia adalah junjunganmu kan Aku tidak akan pernah membelanya Kalau memang bukan itu kenyataannya Seperti apa yang kualami sehari-hari Apalagi Saat ini aku menjadi seorang tawanan Katakan Siapa yang telah mengatakan Kalau Raden Diyawijaya adalah ayamu Kamu tidak perlu tahu siapa yang mengatakan padaku Itu bukan urusanmu Yang pasti Diyawijaya adalah ayahmu Kalau memang Raden Diyawijaya adalah ayamu Lalu siapa ibumu Kau juga tidak perlu tahu siapa itu Jika putriku masih hidup Mungkin kini Seusia sakawuni Dan mungkin Sama bencinya Ia kepadaku Seperti ia membenci Raden Diyawijaya Kalau saja dulu Aku tidak menyanyiakan Dinda Tunjung Biru Aku tidak akan dihenti rasa bersalah seperti ini Sakawuni Kamu itu jangan terlalu banyak bicara sama dia Ikut aku Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu Juga pasukan kita Benarkah yang dikatakan sakawuni tadi Rasa yang tidak mungkin Raden Diyawijaya berbuat seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kakak Aku sebenarnya cinta sama kamu Kakak Ini Ambillah Gunakan untuk keperluanmu Dan juga keluarga Maaf Aku buruk Suaranya 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 seperti aku kenal Kakak Kakak Amandanu Tidak Tidak Ini semua juga salah kamu Kakak Andai saja kamu tidak menolak cintaku Pasti itu semua tidak akan terjadi Sebenarnya apa istimewanya Nari Rati Tapi tak apa Aku akan buat Kakak Amandanu Membenci Nari Rati selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bunuh dia Bunuh dia Bunuh dia Ingat Dia adalah orang yang membunuh suamimu Bunuh dia Nari Rati Bunuh Bunuh dia Kakak Ngoronggolawe Maafkan saya Raden Saya hanya menjalankan perintah Perintah? Perintah apa kakak? Saya diberi tugas oleh Gusti Prabu Kertanegara Untuk mengawasi Raden Makanya saya menggunakan cadar ini Jadi Kakak Ngoronggolawe Akan melaporkan apa yang kami lakukan sekarang Memangnya Raden hendak kemana? Aku bersama Paman Halayuda Dan juga Kidemu Kami akan pergi ke utara Dekat Mameli Kami telah mendengar Pasukan Paman Banyak Kapuk telah tertangkap Dan kami ingin membebaskan mereka Benarkah itu Raden? Benarkah kamu? Ini harus dilakukan secepat mungkin Karena Istana Singosari sangat jelas akan menjadi lemah Jika kekurangan pasukan Kakak Ngoronggolawe Apakah Kakak bersedia membantuku? Saya bersedia Raden Gusti Ngoronggolawe Mari Kakak Ayo Bundu dia Bundu dia sekarang juga Dia hampir saja membunuh suamimu Ayo Ayo Kumpulkan tenaga membunuh dia sekarang Ratih Apa yang kamu lakukan Ratih? Ratih Sadar Ratih Sadar Ratih Ayo Bangunlah kau Kepala Barbarbar Kemana Nariratih? Kenapa dia tidak ada? Sepertinya aku tahu apa yang terjadi Surat Matarati Surat Matarati Itu seperti yang aku lihat pada mata Kakang Dwi Pangga Apa yang terjadi dengan Ratih dan Kakang Dwi Pangga Keduanya menyerang seperti sedang tidak sadarkan diri Sepertinya Ada kekuatan jahat yang sedang mengendalikannya Aku tidak mau mengandalkan diri Aku tidak mau mengandalkan diri Aku mengambil resiko Salah pukul seperti sebelumnya Aku tidak mengandalkan diri Ternyata siasat berhasil juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Ada apa, Ger? Birongkot. Nari Rati hilang. Kalau begitu, mari segera kita cari, Ger. Tadi aku mendengar suara-suara mencurigakan di kamar kemandan. Mungkin sebaiknya kita periksa-sala. Ayo. Syukurlah, jantunya masih berdetak. Apa yang kamu lakukan, Kakang? Maaf, Rati. Ini tidak seperti yang kamu duga, Rati. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tolong aku, Kakang Dwi Pangga. Kakang Kaman Danu mau membaringkan aku ke ranjang ini. Entah apa yang hendak dia lakukan. Rati, tolong dengar, Rati. Mau mendekat sekali lagi, aku habisi kamu. Rati, percayalah padaku. Aku tidak bermaksud jahat padamu, Rati. Sabar, Rok. Ini salah paham, Rok. Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa. Berani-beraninya kamu merusak kehormatan dan kesucian kakek Ibarmu. Bukan, Romo. Ini salah paham, Romo. Salah paham apa? Aku menyaksikan dengan mata kepala kau sendiri. Kamu mau melakukan perbuatan tercelah itu. Yang Romo lihat, bukan seperti itu, Romo. Ini salah, Romo. Masih mau berdali kamu. Manusia rendah, bermular bejat. Aku tidak menyangka adikku sebejat itu. Masih belum mau aku? Siapa yang mengajari kamu menjadi manusia bejat seperti ini? Romo, ini salah paham, Romo. Tolong dengarkan penjelasanku, Romo. Penjelasan apa lagi? Sekarang pergi. Pergi, Romo. Dari tadi, Romo tidak mau mendengar penjelasanku. Kalau begitu, bunuh saja aku, Romo. Biar Romo percaya. Kamu pikir aku tidak tega untuk membunuhmu? Jangan, Doro. Jangan. Doro Empu. Apakah mungkin Doro Empu akan membunuh putra Doro Empu sendiri? Aku tahu, sepertinya menunda kematian kalian adalah jawaban yang terbaik. Melihat kalian saling menyakiti dan juga membenci. Ternyata aku sangat bahagia. Pergilah, Angger. Pergilah. Tidak, Bia. Aku tidak akan pergi. Karena aku merasa aku tidak bersalah, Bia. Angger memang mungkin tidak bersalah. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya Angger pergi untuk sementara waktu, Bia. Bia, aku tidak akan pergi dengan terfiknah seperti ini. Tidak, Bia. Kalau Angger mati, dibunuh oleh Romomu, apakah ini akan membersihkan namamu, Gher? Pikirkanlah itu, Gher. Pikirkan. Benar yang dikatakan bibir ongkot. Baiklah, Bia. Aku akan pergi. Maaf, Romomu. Romomu harus ingat. Aku pergi. Bukanlah mengakui tuduhan Romomu. Tapi aku pergi. Karena aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Pergi, kamu. Dan jangan pernah kembali ke sini. Pergi! Baik, Romomu. Aku akan pergi sekarang juga. Bia. Kep. Kenapa masalahmu bertubi-tubi seperti ini, Gher? Terima kasih.